Mirsa diturunkannya aset tertimbang menurut resiko bagi kendaraan bermotor dan perumahan diharapkan bisa mendorong pertumbuhan kredit di Indonesia. Ketua Dewan Komisioner OJK pun menyatakan kaum milenial di Jawa Barat berpotensi besar untuk hal tersebut yang menjadi salah satu cara untuk memulihkan kondisi perekonomian Jawa Barat pasca pandemi COVID-19. Masih minusnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, Jawa Barat khususnya, membuat pemerintah melakukan berbagai upaya pemulihan perekonomian. Salah satu upaya dilakukan pemerintah dengan menurunkan ATMR atau aset tertimbang menurut resiko bagi kendaraan bermotor dan perumahan. Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso berharap diturunkannya ATMR bisa mendorong suplai sehingga memancing demand atau konsumsi untuk tumbuh. Masyarakat akan dipermudah mendapatkan pembiayaan lebih murah dari perbankan sehingga pertumbuhan kredit pun meningkat. Wimboh menyatakan kaum milenial di Jawa Barat berpotensi besar dalam hal peningkatan konsumsi kendaraan bermotor dan perumahan yang diharapkan dapat turut memulihkan kondisi perekonomian Jawa Barat khususnya Indonesia umumnya. Dan Jawa Barat ini adalah daerah yang memang potensinya paling besar diantara pembiayaan. Pak tadi sampaikan beberapa simulasi termasuk dengan pajak. Pak TPN berkenal persen untuk kendaraan, seberapa jauh bisa memungkinkan perekonomian itu Pak? Nah ini kan kalau kita lihat para milenial sekarang ini kan potensi untuk dia melakukan konsumsi. Untuk beli mobil, beli rumah, ini bayangin aja kalau milenial itu potensinya besar sekali. Dan ini kalau kita lihat itu bisa mendorong perkreditan yang konsumsi. Kredit konsumsi ini akan kita harapkan bisa mendorong pertumbuhan kredit yang lebih besar di tahun 2021 ini. Sementara itu Ketua Komisi 11 DPR RI Dito Ganin Dito berharap penurunan ATMR yang mengikuti penerapan insentif penurunan PPNBM bisa membuat pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama 2021 menjadi lebih baik. Stimulus PPNBM tersebut sangat diperlukan agar demand atau permintaan kendaraan bermotor naik sehingga menambah lapangan pekerjaan dan memulihkan perekonomian Indonesia Jawa Barat khususnya. Kemudian disampaikan itu juga relaksasi sudah dilakukan oleh perbankan dari disampaikan oleh Ketua OCK. Kemudian juga untuk tahun 2021 untuk memberikan stimulus PPNBM akan diberikan relaksasi 3 bulan pertama 0%, 3 bulan ketua 50%, dan 3 bulan ketiga, 4 bulan terakhir 25% ini sangat besar pengaruhnya karena ini mendukung pada pendukung daripada publik tersebut. Industri-industri yang mendukung itu akan mendapatkan suatu kesempatan yang luar biasa banyaknya dan 5-nya akan naik. Ini sangat menambah lapangan pekerjaan dan memberikan suatu pemutaran ekonomi yang baik untuk tahun 2021. Saat ini meski sudah mengalami perbaikan, pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat masih negatif. Dengan penurunan ATMR kendaraan bermotor dan perumahan yang mengikuti penerapan insentif penurunan PPNBM, diharapkan kredit bertumbuh 7,5 hingga 8,5% dan ekonomi bertumbuh 4,5 sampai 5,5%.